Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar mengenai integral, fungsi algeber. Jadi, bukan yang trigonometri. Nah, di sini kita akan belajar mengenai integral yang tak tentu dulu, jadi yang tidak ada ketentuan nilainya. Jadi, perlu diketahui integral itu kebalikan dari turunan. Jadi, kalau misalkan kita punya penjumlahan, itu kebalikannya adalah pengurangan. Lalu ada perkalian, itu kebalikannya adalah pembagian. Di sini, masih ingat, kalau misalkan kita punya fx, fungsi fx itu diturunkan, maka menjadi f aksen x. Ini namanya adalah turunan. Sedangkan, untuk yang integral, itu dari f aksen x, itu menjadi fx, maka menggunakan integral. Sampai situ paham ya? Nah, untuk notasinya sendiri, notasinya yaitu kita punya bentuk umumnya, integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Ini adalah notasi integral tak tentu. Kemudian, untuk rumusnya sendiri, misalkan kita memiliki integral a x pangkat n dx. maka cara mengintegralkannya adalah a dibagi pangkatnya ditambah 1, lalu x pangkatnya ditambah 1, ditambah c. C itu adalah konstanta. Sampai situ paham? Oke, kita coba beberapa latihan soal dulu. Contoh, misalkan kita punya integral dari 4x pangkat 5 dx. Caranya adalah, angka depannya, yaitu 4, dibagi pangkat, ditambah 1, lalu x pangkatnya ditambah 1 plus c. Maka menjadi 4 per 6 x pangkat 6 plus c. Atau ini bisa kita senterhanakan, dibagi 2 menjadi 2 per 3 x pangkat 6 plus c. Sampai situ cukup paham ya? Kita coba lagi. Kalau misalkan integral dari 6 x kawadrat plus 4 x min 6 dx. Maka nanti 6 dibagi pangkatnya ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, ditambah 4. 4 x itu kan artinya 4 x pangkat 1 ya. Berarti pangkatnya 1 ditambah 1, x 1 ditambah 1, min. Kalau ini ada konstanta, maka ketika di integral, itu maka tinggal ditambahkan x-nya aja. Berarti menjadi 6 x, seperti ini. Kalau kita hitung, berarti 6 per 3, x pangkat 3, plus 4 per 2, x pangkat 2, min 6 x, atau kita sederhanakan menjadi 2 x pangkat 3, plus 2 x kawadrat, min 6 x, plus c. Menjadi seperti ini. Sampai situ sudah cukup tergambarkan ya. Nah itu adalah contoh untuk integral tak tentu aljabar, untuk yang basic. Oke, misalkan seperti ini, soal berikutnya, maka diketahui fx, selalu yang ditanyakan adalah integral fx-nya. Berarti sama ya caranya ya. Menjadi, angka depannya, yaitu 1, dibagi pangkatnya, ditambah 1, x 3n ditambah 1. Maka menjadi 1 per 3n, oh udah, udah selesai ya. Kayak gini aja ya. Nggak bisa kita sederhanakan lagi. Ya, berarti plus c. Udah, seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, disini bentuk baru nih, ada akarnya. Berarti, kita ubah dulu, 10x pangkat 1, akar x, itu, itu kan, bisa kita tulis seperti ini, pangkat setengah. Ya, jadi integral 10x, dikali x pangkat setengah, dx. Nah, kemudian perkalian, ada x, ada x, berarti pangkatnya bisa kita cublahkan, sehingga kita bisa tulis, x, ini, kan x pangkat 1, ditambah pangkat setengah, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 2, 1 kali 2 kan 2, berarti 2 per 2 itu kan 1 ya, berarti kita ubah 1 menjadi 2 per 2, ditambah setengah. Karena penyebutnya sudah sama-sama 2, berarti dijumlahkan aja, berarti 3 per 2. Jadi, 10x, x 3 per 2, dx. Sampai situ paham ya? Oke, selanjutnya kita turunkan menjadi 10, ditambah 3 per 2, ditambah 1, x 3 per 2, ditambah 1, sama dengan 10 per, samakan penyebut, 3 per 2, ditambah 2 per 2 ya, karena penyebutnya itu 2, kemudian ini juga sama, 3 per 2, ditambah 2 per 2, sehingga dihasilkan 10, dibagi, 3 tambah 2, 5, berarti 5 per 2, x 5 per 2, kita balik menjadi 10, dikali 2, dibagi 5, x 5 per 2, maka ini bisa dicoret, sisa 2 berarti 4, x 5 per 2, plus C, ini adalah hasil dari integralnya. Kalau misalkan, kita mau ubah pangkatnya itu menjadi, di titik pecahan seperti itu, berarti 4, x 5 dibagi 2 kan, 2 setengah, berarti di sini pangkat 2, atau kita jabarkan gini, 2 setengah ya, sisanya kan kayak gini, jadi pecahan ini, kita jadikan pecahan campuran, itu kan menjadi seperti ini, 2 kali setengah, plus C gitu ya, nah, kalau sudah seperti itu, kalian ubah menjadi, 4, x pangkat 2 nya tetap, kali x pangkat setengah, plus C, menjadi 4, x kuadrat, x pangkat setengah itu kan akar X, plus C, maka nanti hasilnya adalah, 4 x kuadrat, akar, x plus C, seperti ini, jadi untuk integral, kalian juga harus bisa, atau menguasai tentang, faktor, sorry, tentang, akar, sama pangkat ya, karena ini masih berhubungan juga, jadi kalau kalian, tidak bisa 1 sub aja, itu akan menyusahkan di akhirnya, jadi, jangan lupa dibuka-buka lagi, kita lanjut ke soal nomor 5, oke, selanjutnya, untuk soal nomor 5 seperti ini, kalian ingat, jadi kalau di konsep pecahan, kita misalkan punya, seper A pangkat N, kalau kita ubah menjadi A pangkat N, berarti menjadi pangkatnya minus, ya, oke, kita akan gunakan konsep itu, berarti nanti didapatkan, integral, dari 4x, min 3x pangkat min 2 dx, sehingga, kita coba, 4 dibagi, pangkatnya 1 ditambah 1, x 1 ditambah 1, min 3, dibagi pangkatnya min 2 ditambah 1, x min 2 ditambah 1, sama dengan 4 per 2, x pangkat 2, min 3 per min 1, x min 1, atau bisa kita tulis, 2x pangkat 2, min ketemu min jadi plus, ya, berarti plus 3x pangkat min 1, plus c, plus c, atau kita bisa tulis 2x kuadrat, plus 3 per x pangkat 1, plus c, seperti ini, selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, kalian jabarkan dulu, integral, ini dikalikan, berarti 3x kuadrat, dikalikan plus, sorry, plus 3 kali 3x, berarti 9x, kemudian ini dikalikan, min x, ini juga dikalikan, min 3 dx, maka menjadi integral, 3x kuadrat, plus 8x, min 3 dx, berarti, nanti, cara menjawabnya, seperti biasa, 3 pangkat ditambah 1, x pangkat ditambah 1, plus 8, per 1 pangkatnya ditambah 1, x 1 ditambah 1, min 3x, plus c, menjadi, 3 per 3, berarti 1 ya, berarti x pangkat 3, 8 per 2, itu 4, berarti plus 4, x pangkat 2, min 3x, plus c, seperti ini, selanjutnya, untuk soal seperti ini, kita ubah dulu, menjadi x pangkat 4, min 3, sebentar, ini kan pembagian ya, berarti, x pangkat 4, dikalikan dengan, atau gini, 4x, min 3, kita kalikan dengan, x pangkat min 2, dx, maka menjadi, x pangkat 4, dikali x pangkat min 2, dikurangi 3, kali x, min 2, dx, sehingga nanti, menjadi, pangkatnya, itu kan bisa dijumlahkan ya, berarti, 4 dikurangi 2, itu 2, berarti, x pangkat 2, min 3, x pangkat min 2, dx, baru setelah itu, kalian turunkan, menjadi 1, per pangkat, ditambah 1, x pangkat, ditambah 1, min 3, per pangkat, min 2, ditambah 1, x, min 2, ditambah 1, plus c, menjadi setengah, eh, menjadi sepertiga, x pangkat 3, min ketemu, min jadi plus ya, berarti, plus, 3 per 3, eh, sebentar, 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 ini kan berarti, min 2, ditambah 1, itu min 1, berarti, 3 dibagi min 1, itu min, min ketemu min, jadi plus ya, berarti, x, min 1, plus c, sorry, sebentar, kita uraikan dulu aja, daripada bingung, min, 3, per, min 1, x pangkat, min 1, plus c, menjadi sepertiga, x pangkat 3, plus 3, x, min 1, plus c, berarti, sepertiga, x pangkat 3, plus 3, per, x pangkat 1, plus c, nah, ini adalah hasilnya, selanjutnya, soal nomor 8, oke, jadi, kita ubah dulu nih, pecahannya, menjadi akar, eh, sorry, menjadi integral, 2, pangkat, 2, kali x pangkat setengah, ditambah, x pangkat, min 2, dx, x, baru kita integralkan, menjadi 2, pangkat, 2 dibagi pangkatnya, ditambah 1, berarti 1 itu 2 per 2 ya, x setengah, ditambah 2 per 2, ditambah, 1 dibagi pangkatnya, ditambah 1, x min 2, ditambah 1, plus c, menjadi 2, dibagi 3 per 2, x pangkat 3 per 2, ditambah 1 per min 1, x min 1, plus c, menjadi 2, dikali 2 per 3, x pangkat 3 per 2, min x min 1, plus c, menjadi 4 per 3, x pangkat 3 per 2, min 1 per x, plus c, kalau pecahan, pangkatnya kita ubah lagi, berarti, 4 per 3, x 3 per 2, itu kan kalau kita jabarkan, berarti, 1, dikali setengah ya, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 3 per 2 ya, berarti ini kalau dijadikan pecahan campuran, menjadi seperti ini, min 1 per x, plus c, berarti bisa kita, buat, x pangkat 1, dikali x pangkat setengah, min 1 per x, plus c, menjadi 4 per 3, x pangkat 1, akar x, min 1 per x, plus c, kurang lebih seperti ini, ketika, , kak, kak, ketika, kak, kak,